Nah bisa kalian lihat disini Jarum pun dibolak balik Jarum pun tidak bergerak Ini tandanya kapasitor Sudah tidak layak untuk dipakai Nah bisa kalian lihat ya Jarum tidak bergerak sama sekali Ini tandanya kapasitor Sudah tidak layak untuk dipakai Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu lagi bersama Channel Aviz Elekro Channel yang membahas seputar Masalah elektronik Dan juga menambah tips dan trik Seputar elektronika Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan jelaskan bagaimana Cara mengukur sebuah kapasitor AC Kapasitor AC Yang dimana waksai kapasitor itu Masih baik atau tidak Tapi yang jelas Ini kapasitor Digunakan biasanya Kapasitor ini digunakan pada Pompa air Kulkas Mesin cuci Atau kipas angin Yang jelas kapasitor ini Digunakan untuk barang elektronik Yang membutuhkan arus AC Arus bolak balik Oke bagaimana caranya Akan saya jelaskan ya Disini saya sudah menyediakan kapasitor Yang masih baru Ada kapasitor yang sudah digunakan Dan juga kapasitor yang masih Terlihat baru Dengan menggunakan multi tester analog Bagaimana caranya Akan saya jelaskan Sebagai berikut Pertama yang kalian lakukan adalah Menggunakan sebuah multi tester analog Dengan Posisi selektor menuju ke 1K OHM Kali 1K Perlu kalian ingat Jika menggunakan multi tester analog Selektor harus menuju ke OHM Kali 1K Untuk mengetes Sebuah kapasitor AC Nah Pada penjelasan video kali ini Saya akan Ajak kalian Untuk melihat bagaimana cara Mengetes kapasitor yang masih baru Yang sudah Dipakai Dan juga Yang sudah Tidak layak Untuk dipakai Nah Disini Kita bisa Lihat sendiri Disini ada Kapasitor yang masih baru Yang berukuran 8 mikro 400 volt Bagaimana caranya Yaitu Jika selektor pada multi tester Analog Sudah kalian Tujukan ke OHM Kali 1K Maka Penyetelan Bisa dilakukan Secara Ter Atau istilahnya Secara Bolak Balik Seperti ini Yang bisa kalian Lampat Caranya adalah Kita Tempalkan saja Ke Kaki-kaki Kapasitor Jika kapasitor Masih baik Itu Jarum Akan bergerak Lalu Turun lagi Seperti semula Bisa kalian Lihat disini Seperti ini Nah Itu tandanya Kapasitor Masih Bagus Ini Bagis Contoh Saya akan Contohkan Kapasitor Yang masih Baru Ini Kapasitor Yang masih Baru Kita Polak Balikkan Cara Mengukurnya Nah Ini adalah Kapasitor Yang masih Baru Bisa kita Polak Balikkan Cara Mengukurnya Nah Ini tandanya Kapasitor Yang Masih Baru Dan Coba Ini Kapasitor Saya Tunjukkan Lagi Kapasitor Yang Sudah Pakai Apakah Sama Sama Seperti Yang Tadi Atau Tidak Apakah Masih Layak Dipakai Atau Tidak Bisa Kita Coba Kita Balikkan Lagi Apakah Jarum Bergerak Atau Tidak Tidak Bergerak Sama Sekali Ini Tandanya Kapasitor Sudah Tidak Layak Untuk Dipakai Nah Bisa Kalian Lihat Disini Jarum Pun Dibolak Balik Jarum Pun Tidak Bergerak Ini Tandanya Kapasitor Sudah Tidak Layak Untuk Dipakai Nah Bisa Kalian Lihat Jarum Tidak Bergerak Sama Sekali Ini Tandanya Kapasitor Sudah Tidak Layak Untuk Dipakai Kita Coba Yang Ini Apakah Masih Baik Atau Tidak Jika Tidak Bergerak Dalikan Saja Kakinya Nah Ini Berarti Masih Layak Untuk Dipakai Darum Juga Masih Bergerak Berarti Tandanya Kapasitor Masih Layak Untuk Dipakai Nah Seperti Bu Ya Kawan Cara Mengetes Kapasitor Mengecek Kapasitor AC Apakah Masih Bagus Atau Tidak Jangan Menggunakan Multitester Analog Dengan Skala OHM X 1K Selektor Menuju Ke OHM X 1K Berbeda Dengan Kapasitor Atau Elko Kalau Elko Selektor Menuju Ke OHM X 1K Seperti Itu Caranya Perlu Kalian Ingat Jika Ingin Mengecek Kapasitor Yang Masih Bagus Atau Kapasitor Yang Sudah Tidak Layak Untuk Dipakai Adalah Dengan Cara Selektor Menuju Ke OHM X 1K Dengan Menggunakan Multitester Analog Oke Cukup Sampai Disini Sampai Videonya Bagi kalian yang belum mengetahui Atau Belum Tahu Caranya Untuk Mengecek Kapasitor AC Bisa Kalian Pahami Video Penjelasan Dari saya Ini Dan Ada pun Kegunaan Kapasitor AC Ini Biasanya Untuk Di Dalam Ponderdil Dan Kapasitor Dari AC Ini Berukuran Macam Ada yang 8 Mikro Ada juga Yang 10 Mikro 12 Mikro 4 Mikro Tergantung Dari Permintaan Barang Elektronik Itu Sendiri Jadi Cukup Video ini Cukup Sampai Disini Saja Semoga Penjelasan Kalian Semoga Penjelasan Dari saya Bermanfaat Bagi Kalian Jangan Lupa Like Subscribe Dan Juga Comment Share Jika Kalian Berkenan Salam Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai